Jokowi Driono selesai diperiksa Satgas Anti Mafia Bola di Polda Metro Jaya. Ini pemeriksaan ketiga bagi Jokowi Driono dalam kasus pengerusakan dan pencurian barang bukti terkait pengaturan skor. Dan untuk mengetahui info terbaru terkait hasil pemeriksaan Jokowi hari ini, kita sudah terhubung dengan Dea Gita di Polda Metro Jaya. Silahkan Dea. Good afternoon Nadia dan juga Niko. Memang benar tadi PLT Ketua Umum PSSI Jokowi Driono ini datang ke Polda Metro Jaya. Tadi tiba sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan tadi ia keluar sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Namun tadi Jokowi Driono terhadap awak media ini menyebutkan bahwa hari ini itu fokusnya bukan terhadap pemeriksaan terkait dengan dirinya yang sebagai tersangka atas kasus pencurian dan juga perusakan barang bukti dari pengaturan skor. Tapi hari ini lebih kepada konfirmasi. Jadi tadi ada dua poin yang dibahas dengan pihak kepolisian. Poin yang pertama yaitu terkait dengan konfirmasi ulang dari berita acara pemeriksaannya yang kedua yang dilaksanakan tanggal 21 Februari 2019 lalu. Sementara untuk poin yang kedua terkait dengan pembahasan nih, terkait dengan Piala Presiden. Seperti yang dinyatakan langsung oleh PLT Ketua Umum PSSI Jokowi Driono. Ada dua poin saja. Pertama memang mengkonfirmasi ulang berita acara kedua dari kemis tanggal 21 Jambu yang lalu. Kemudian yang kedua saya secara pribadi menyampaikan permohonan untuk datang kembali minggu depan. Ini juga ada hubungannya dengan beberapa agenda yang sedang kita persiapkan khususnya di dalam PIPOC Biala Presiden. Ya Nadia dan juga Niko, seperti kita ketahui bahwa memang PLT Ketua Umum PSSI Jokowi Driono ini saat ini statusnya sudah menjadi tersangka. Namun hingga saat ini pihak kepolisinya belum juga menahannya. Nah seperti kita ketahui bahwa status ini menjadi tersangka pada tanggal 14 Februari 2019 lalu dimana sebenarnya bukan dia yang melakukan tindak kejahatan untuk melakukan pencurian dan juga perusakan barang bukti untuk pengaturan skor. Tetapi ia merupakan yang menjadi ide atau otak intelektual di balik pencurian dan juga perusakan data tersebut. Nah sekian informasinya kembali ke Nadia dan juga Niko.